Hai Assalamualaikum di video kali ini aku akan langsung tutorial gimana cara buat konruk mozzarella kemudian pisang nugget dan juga buat sosis kentang ya kita langsung aja yuk ini bahan-bahannya ada sosis ya sosisnya bebas memerek apa aja itu tergantung selera dan juga harga pasar kalian kemudian di sini ada pisang kepok nah aku sendiri di sini kalau pisangnya kecil aku pakai satu kalau gede aku pakai setengah kemudian ini ada keju mozzarella aku pakainya perfetto kalau enggak ada order burger juga bagus ya kemudian sini juga ada kentang frozen ya potong kecil-kecil kemudian kita pakai tepung panir terus disini aku siapin adonan multifungsi seperti biasa yang kemarin aku buat kalau yang belum tahu boleh lihat di video sebelumnya ya nih adonan bisa buat berbagai macam cemilan jadi kita cuman modal ini aja langsung aja yuk cus kita buat pertama-tama kita bikin sosis kentang alias sotang yuk kita balurin ya seperti biasa ya kayak gini kalau misalkan agak susah bisa pakai bantuan sendok ya Oke kita gulung nggak usah terlalu tebal juga nggak papa setelah rapi gulungannya dan tertutup semua kemudian kita ambil kentangnya tadi ini kentangnya tuh sesuai harga ya pokoknya semua tuh sesuai harga kalian jual aja berapa sepantasnya lah kasarnya gitu ya kentangnya dalam keadaan buku juga nggak papa ini kita balurin ya kentangnya kalau kurang nempel kita pakai tangan aja nggak papa ya ini di tap-tap kayak gitu Oh ya maaf itu tangan saya kena panci soalnya panci saya gosong nah ini kita balurin kayak gini ya pokoknya sampai habis semua kentangnya ya ini sih aku jual harganya 3.000 rupiah dan ini udah termasuk untuk cara sotangnya udah jadi resep pertama sudah selesai kita lanjut buat yang lain lanjut kita buat kondok mozzarella mozzarella nya nih satu balok itu aku potong 12 bagian pokoknya usahain lebih tebel daripada lidi untuk ketebalannya ya untuk mozzarella kita pakai sendok aja ya untuk menggulungnya soalnya takut patah karena ini kan juga tipis banget sama lidi mepet banget karena ini juga cuman aku jual harganya 5.000 jadinya ya nggak papa ya begini aja pokoknya kalau untuk mozzarella lebih dipastikan lagi semuanya tertutup rapat jangan ada yang bolong karena nanti mozarellanya bisa lumer langsung aja kalau udah kayak gini kita taburin tepung panir lagi tepung panirnya harus padat ya soalnya di kan kejunya bisa meleleh jadinya takutnya nanti dia keluar kemana-mana kita ini ya tekan-tekan kayak kayak gini terus kita balurin tepung pokoknya sampai menurut kalian itu padat ya Oke sudah selesai lanjut ke pisang nugget pisangnya pakai pisang kepok oh ya tadi aku udah bilang ya kalau ukuran pisangnya kecil kayak gini aku pakai satu terus kalau ukuran pisangnya gede aku belah dua jadi aku pakai setengah pisang oh ya tadi untuk info ini pisang nuggetnya harganya cuman 2.000 murah meriah aja pokoknya mah kita jualan yang penting masih ada untung ya kita balurin kayak gini kalau pisang tuh agak susah soalnya dia licin gitu jadi muter-muter nah setelah rapi kayak gini lanjut lagi kita masukin ke tepung panir jangan lupa ditekan ya dan juga dibalurin terus sampai padat oke ini dia udah jadi semuanya ya disini ada sosis kentang atau sotang harganya cuman Rp3.000 aku jualnya kayak gini kemudian ini ada mozzarella atau kondok mozzarella ya harganya Rp5.000 kemudian untuk yang pisang nugget ini adanya Rp2.000 aja jangan lupa diklik tombol like dan subscribe-nya ya terima kasih tadaaa ini dia hasilnya semuanya sudah selesai digoreng juga ya ini ada pisang ada keju sama ada sotang lanjut aja yuk kita kasih saus sama kita kasih mayonis untuk sotang sama keju mozzarella nya pakai saus dan mayonis ya kalau untuk pisang nuggetnya disini aku pakai coklat leleh dan juga pakai sprinkle tergantung toppingnya mau apa kadang juga keju tapi karena keju aku udah mau habis jadi aku pakai sprinkle aja ya untuk yang pengen tahu cara buat coklat lelehnya kayak gimana bisa di kolom komentar besok aku buatin videonya nah ini dia untuk coklatnya kita taburin oh kelihatannya enak banget ini hmm oke cukup lanjut kita kasih sprinkle harga harga segini Rp2.000 itu sangat worth it dan juga enggak mahal ya dan juga ini tuh kita masih ada untungnya gitu selamat mencoba semuanya terima kasih terima kasih dan selamat mencoba buat kalian semua minta dukungannya ya biar aku tambah semangat bikin video yang lain jangan lupa like dan subscribe thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih